Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di YouTube channel aku Biba Habits udah lama banget kayaknya aku nggak upload video upload vlog ya khususnya vlog tentang review skincare atau makeup atau cerita tentang kisah inspirasi inspiratif yang bisa memotivasi kalian dan akhirnya pada hari ini aku memaksakan diri tepatnya untuk upload bikin eh bukan upload untuk bikin vlog tentang review kali ini aku mau review skincare tapi sebelum aku lanjut aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe yang baru nonton YouTube vlog video di YouTube channel aku untuk klik tombol subscribe nya terus makasih ya kalau kalian udah klik tombol subscribe jangan jangan lupa buat klik tanda lonceng gue untuk aktifin notifikasi jadi setiap aku upload video terbaru bisa langsung eh muncul notifikasinya di inbox YouTube kalian dan kalau juga suka sama video aku jangan lupa klik tombol like nya dan om ada yang kalian tanyain ada kritik atau saran boleh komen di comment box di bawah juga jangan lupa buat share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya oke tanpa berpanjang lebar lagi aku mau bikin review skincare skincare nya masih lagi-lagi dari merek lokal masih merek lokal apakah itu jenisnya adalah serum wajah serum wajah yang ini udah aku pakai sekitar kurang lebih dua bulan dan udah aku tes di wajah aku dan aku mau nge-review gimana sih experience dan hasil yang aku alami dan aku rasain setelah aku pakai serum wajah ini nah aku mau tunjukin apakah itu serum wajahnya India dari Hanasui di Hanasui yang rich nutrition serum yang untuk khasiatnya lebih kepada for tighten and smoothing skin untuk mengencangkan dan menghaluskan kulit wajah jadi cocok untuk lebih diperuntukkan untuk kamu-kamu perempuan yang usianya 30 tahun ke atas tapi kalau menurut aku kalau usianya udah 25 tahun ke atas udah gue juga sih pakai serum yang sifatnya lebih ke anti-aging kayak ini ya kayak Hanasui ini yang rich rich nutrition serum nah ini eh kotaknya itu udah kebuah sih jadi dia ada kotaknya tuh gede gitu dan ini isinya juga gede banget isinya tuh 25 mili harganya sangat murah jadi kalau nggak salah aku belinya sekitar harga itu 65 ribuan gitu dan sebelumnya juga aku aku mau kasih tahu si Hanasui serum ini dia punya tiga varian nah variannya itu yang ini yang labelnya warna merah itu yang rich nutrition serum yang lebih kepada untuk mengencangkan dan menghaluskan kulit wajah jadi dia ada kandungan itu adalah 1000 ppm red panax ginseng nggak ngerti juga siapa maksudnya 1000 ppm ini tapi yang intinya dia mengandung dari ekstrak ginseng terus selain itu dia ada juga yang ini aku sambil baca di ininya ya yang untuk prop kulit berjerawat wajah berminyak dan poli-poli besar itu yang Hanasui propolis serum nah itu labelnya warnanya kuning kalau merah jadi yang propolis serum itu label ini itu warnanya kuning nah yang terakhir ada bright up serum untuk wajah kusam noda atau flek hitam bekas jerawat dan warna kulit tidak rata eh eh warna labelnya itu warna keunguan gitu warna keunggu gitu nah terus kenapa aku pilih yang ini sebenarnya mungkin karena aku usia udah 30 30 tahun ya jadi lebih kepada mencari skincare yang punya sifat untuk anti-aging bukan anti-aging malah harusnya udah telat sih sebetulnya kalau umur 30-an baru aware dan baru mulai pakai skincare yang sifatnya itu anti-aging karena sebenarnya dari para ahli dermatologis dan yang juga aku udah sering baca juga banyak yang bilang kalau misalnya untuk bukan kalau misalnya kalau untuk perawatan anti-aging itu justru dimulai dari sebelum usia 30 dan bagusnya dari usia ya 25 tahun tuh udah sangat dianjurkan untuk pakai skincare yang punya sifat anti-aging karena kalau udah usia 30 apalagi udah 40 baru mulai aware dan baru mulai pakai itu bisa dibilang percuma atau ya telat gitu jadi makanya aku mau ngingetin kalian apalagi yang udah usianya 30 di atas 30 itu bener-bener udah harus pakai skincare yang punya sifat anti-aging terus ya aku suka pertama dari si Hana sui serum ini dia tuh dari kalau packagingnya itu niat banget jadi bener-bener tebel ya dia botolnya kaca terus tebel kacanya juga dan tutup-tutupnya juga seperti biasa sih kayak gini kayak serum pada umumnya terus warnanya itu bening ya putih bening terus kalau teksturnya itu lebih light ya nggak sepekat dan sekental serum pada umumnya jadi karena dia nggak terlalu kental dan gatal pekat jadi gampang banget meresap di kulit gitu terus aku suka juga dia udah ada bepomnya dan yang paling penting juga yang paling utama adalah dia udah sertifikasi halal MUI jadi ada logo halal MUI nya memang di botolnya nggak ada cuma di kotaknya di kotaknya itu udah ada stiker label halal MUI nya jadi udah aman banget untuk pak kita terutama yang muslim untuk pakai serum si Hana sui ini terus aku mau jelasin nih apa aja sih kandungannya sebelum aku review tentang hasil dan dan yang experience aku dan hasilnya setelah aku pakai si Hana sui serum yang rich nutrition serum ini selama kurang lebih dua bulan dia aku mau jelasin dulu dia ini bahan jadi Hana sui nutrition serum ini adalah serum yang kaya nutrisi dengan kandungan yang sangat baik untuk kulit ya udah pasti lah ya terus dia berhasil khusus untuk merevitalisasi kulit kusam sensitif dan teriritasi agar kulit tetap sehat membantu mengurangi garis halus dan kerutan yang nampak serta merawat kulit dari penuaan dini nah ini yang harus di underline banget adalah merawat kulit dari penuaan dini jadi ini sangat wajib kalian coba untuk pakai terutama yang udah usianya udah 30 tahun ke atas wajib pakai serum ini terus apa aja sih bahan aktifnya terus kandungan dari si Hana sui rich rich nutrition serum ini ya ada mendukat ginseng atau ginseng merah yang berhasil sebagai anti-aging bus kolagen antioksidan dan anti-inflammatory atau anti peradangan juga sebagai skin revitalize jadi mevitalize skin jadi apa ya istilahnya membuat kulit itu jadi kencang revitalize itu lebih gitu ya bahasa gampangnya bahasa gampangnya lah mengencangkan kulit terus ada kandungan berikutnya itu adalah schizofilan itu punya hasiat meregenerasi kulit memperbaiki kerusakan kulit dan meningkatkan elastisitas kulit terus ada dia ada kandungan vitamin E juga vitamin B6 nya juga si Hana sui serum ini jadi juga punya efek dan fungsi untuk meringkas pori terus mengontrol minyak berlebih di wajah dan menghidrasi kulit sekaligus pelembab alami antioksidan yang ada dari si vitamin E yang ada di Hana sui rich nutrition serum ini terus apakah itu red ginseng korea nah kalian pasti juga heran ya apa sih tuh red ginseng korea ginseng merah ginseng korea itu lebih unggul dibanding ginseng 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 asal Amerika dan China karena memiliki lebih banyak kandungan zat ginsenosida dan saponin saponin dikenal memiliki sifat anti-inflamasi terus tanaman herbal khas tradisional Korea yang dianggap sebagai akar ajaib karena mampu mengobati berbagai macam penyakit dan digunakan sebagai bahan formal kecantikan akar ajaib sudah digunakan berabad-abad sebagai tonic energi yang hanya dapat tumbuh pada suhu 25 derajat celcius jadi ternyata si red ginseng ini emang udah lama digunakan sebagai salah satu bahan aktif formula untuk kosmetik jadi bukan cuma untuk sebagai formula yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit aja ternyata juga bisa sebagai bahan formula untuk kecantikan Oke lanjut aja nih tanpa berpanjang lebar lagi aku ngejelasin ya aku mau nge-review tadi udah sempat aku sebutin di awal soal teksturnya teksturnya itu dia lebih encer dan lebih light jadi gampang banget untuk meresap di kulit wajah dan yang aku alasain setelah aku pakai si red ginseng anaswi rich nutrition serum ini dengan dengan hasil ekstra krek ginsengnya itu kulit aku jadi lebih kenyal ini tentunya ya Jadi aku juga tetap pakai serum yang bed dari skincare yang biasa aku pakai jadi aku habis pakai serum yang aku pakai skincare aku biasa pakai itu aku pasti olesin lagi sama serumnya hana sui ini dan dia jadinya hasilnya itu lebih membantu lebih ngebooster kerja dari skincare aku terutama serum sama si krim malam yang dari skincare yang biasa aku pakai dan aku pertama kali pakai si hana suiris nutrition serum ini pas setelah aku habis eh apa tuh piling di klinik dokter kecantikan langganan aku nah waktu itu aku lagi ada jerawat gede dan ternyata akhirnya diinjeksi atau dokternya nih kita indeks aja ya di sini nah itu jerawatnya tuh gede banget tuh ini udah tinggal bekasnya doang ya itu aslinya tuh lebih gede dari ini kayak bisul terus diinjeksi pas aku pakein ini ini ngebantu banget bener tadi kan dijelasin dia sebagai anti-inflamasi bantu banget untuk memulihkan recovery dari kulit aku yang istilahnya habis terus eh ini ya di suntik diinjeksi itu kan pasti otomatis istilahnya kulit tuh jadi ada luka jadi ini bantu banget untuk mempercepat penyembuhan dari proses setelah injeksi itu gitu jadi bener-bener bantu banget ini bagus banget terus juga wajah aku juga jadi lebih kenyal dan pastinya lebih cerah juga lebih nggak gampang jerawatan setelah jadi yang aku rasain juga aku udah lebih sebulan ya biasanya setiap bulan pasti aku selalu dateng jerawat terutama pas giliran mau mens nah ini bulan ini Alhamdulillah aku nggak datang jerawat kemarin guys kayaknya ini ada efek juga ngebantu untuk mencegah si jerawat datang walaupun dia bukan serum yang dikhususkan untuk proses perapa namanya untuk kulit berjerawat atau untuk mencegah jerawat tapi dia efeknya di muka aku dia ngaruh untuk bantu mencegah jerawat di wajah terus abis itu yang aku rasain juga setelah aku dua bulan pakai serum ini yaitu muka aku jadi lebih moist terus lebih berair ya jadi itu kalau wajah kita kelebabannya bagus terjaga jadi wajah tuh bener-bener nggak gampang kena radikal bebas yang bikin wajah kita jadi cepet tua atau kena penuhan dini otomatis ya efeknya adalah kita jadi malah jadi tambah kelihatan awet muda dan itu kalau menurut aku sih sih yang aku rasain dan aku juga banyak dapet compliment gitu lah bilang wajah aku jadi lebih lebih inilah lebih cerah dan lebih awet lebih muda dari sebelumnya emang aku tetap pakai dibantu skincare aku juga tapi ya ini berarti kan nganuh mempercepat proses skincare yang aku pakai oke itu aja sih review singkatnya see you on my next vlog jadi aku mau ngitir lagi jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe terus klik tombol like nya kalau yang mau kalian tanya boleh komen di comment box di bawah jangan lupa share video aku ke semua platform sosial media yang kalian punya see you on my next vlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye